Dari scratch, aku gak suka Sebentar ya, si kucing mau keluar Halo, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan channel kami Keluarga Nugraha Cintanya sekarang udah menginjak Hari Puasa ke Kalau gak salah ke 21 Jadi tinggal seminggu lagi Udah lebaran, gak berasa banget ya Terus aku tuh rencananya hari ini Memang lanjutin bikin astar Jadi udah dimulai dari Bikin isinya udah dari 2 hari Yang lalu, terus Bikin adonan Dari semalam, terus dibulet-buletin Seperti yang bisa dilihat Oke, jadi udah dibulet-buletin Kemarin Semalam anak-anakku Bantuin buletin, terus buletin ini Jadi ini yang belum diisi Terus yang ini yang udah Udah tinggal dipanggang Udah diisi Udah tinggal dipanggang Ya, jadi sekarang ceritanya mau lanjutin Bikin astar Karena astar itu Kan seharian Jadi, walaupun aku sebenernya Bikinnya gak banyak Karena emang aku batisin banget Untuk astar Aku gak mau terima pesanan banyak-banyak Itu pun satu Apa namanya Ada or apa Untuk satu pelanggan Biasanya aku batisin Maksimum cuma 2 kotak Aku gak mau lebih daripada itu Terus Aku juga mau bikin buat keluarga Karena anak-anak suka banget sama nastar Nah, terus Apa Untuk nastar aku pake Full Wisman Jadi, gak pake campuran apapun Jadi, itu rahasianya Supaya Wangi sekali Oke, lanjutin yuk Oke, jadi sekarang mau lanjutin Guletin nastar Sambil ngobrol-ngobrol Sebentar ya Sebentar, ini yang belum Terus Buat lauk hari ini Aku pilih yang gampang Karena nastar kan seharian Ini bahkan mungkin Rencananya saya malam Karena proses pembanggangannya Proses ngobrol-ngobrolnya Kan dia lama ya Harus beberapa kali Terus Jadi, untuk hari ini Aku cuma masak Rencananya mau masak Tom Yum aja Dari scratch Aku gak suka Sebentar ya Si kucing mau keluar Sini Ya, dia tadi mau keluar Tapi gak jadi Gak mau keluar Jadi, sebenarnya ada si pintu Yang dari laundry Dia ada pintu Khusus untuk si kucing Tapi, kadang dia males Jadi, dia gak mau keluar dari situ Nah, apa tadi Oh, ya jadi aku mau bikin Tom Yum Terus, bikin dari scratch Kalau bikin Tom Yum Aku selalu bikin dari scratch Jadi, bumbunya itu Aku gak suka pake yang Bumbu yang udah jadi Yang di botolan itu Selain karena Belum pernah nemu Yang rasanya pas Dan, kalau scratch itu Entah kenapa Jadi, lebih fresh Jadi, aku bikin dari udang Sama Apa namanya Kaldunya dari kaldu ayam Terus Pakai ditambah dengan Tumisan kepala Sama kulit-kulit udang Sama kulit-kulit udang Jadi, aku masukkan di situ Nah, ini nastar ini Rencananya tadi Nastar itu adalah Wikering terakhir yang aku bikin Tapi Ternyata kemarin ada tambahan Untuk putri salju Jadi, weekend ini Aku mau bikin putri salju lagi Karena sebetulnya Apa namanya Kalau gak bikin Nanti yang jatah untuk keluarga Gak ada Jadi, kalau pas lebaran itu Untuk anak-anak Keluarga suami Gak ada Padahal Anak-anak itu seneng banget Sama yang namanya putri salju Nah Terus Ya, alhamdulillah banget sih Yang tahun ini Putri salju Orderannya Masih banyak Yang Meningkat juga itu Lidah kucing Terus Oh, kalau putri salju itu Aku pakai Bahan Tambahan Yang membedakan Produkku Sama orang lain itu Berbeda Ada dua Ada dua bahan yang aku pakai Yang Yang membedakan Dengan produk orang lain Yang maaf Aku gak bisa share Karena itu Termasuk Rahasia Dapur Keluarga kami Bukannya aku pelit ya Nanti jangan dituduh Apa namanya Gak mau share resep Terus Gak mau Berbagi ilmu Segala macem Kalau mau berbagi ilmu Aku insya Allah Sudah berbagi ilmu Resep-resep yang lain Tapi emang Ada beberapa resep Yang aku keep Itu resep turun temur Keluarga Garanti gitu Jadi Hablag ini kan untuk jualan Jadi Apa namanya Menjadikan itu ciri khas Produkku Yang bisa membedakan Jadi ya Mau gak mau Aku mau Merahasiakannya Jadi gak boleh Protes dong Kan Itu sebenarnya Hak 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 kita ya Kalau kita mau Keep Keep the recipe As a secret Keridah kucing Aku juga pakai bahan Sebetulnya resepnya Dimana-mana ada Tapi aku tambahin Ada satu bahan khusus Yang membuat dia Sedikit berbeda Nah Ngomong-ngomong soal puasa Alhamdulillah Anak-anak puasanya lancar Selama mereka sekolah Juga Alhamdulillah Lancar Terus Kalau Mariam Yang paling kecil Puasanya Memang dia cuman Weekend aja Sabtu, Minggu Minggu dia Insya Allah Udah full Tapi kadang ya gitu Kalau misalnya sahur Dia gak susah kebangun Jadi dia paling Puasanya mulai dari Pas dia bangun Untuk breakfast Terus Full Sampai maghrib Terus Ya Kayak Emang karena dia Belum terbiasa ya Jadi ya Kadang dia Komplain aja I'm so hungry Kadang dia sampe nangis Tapi ya Tahan-tahan aja Kita Kita bujuk rayu Kita di Apa namanya Di Selimur-selimur lah Dikasih kegiatan Supaya dia tuh lupa Kalau lagi puasa Terus Nah kalau Sabtu Dia belum full Karena dia itu kan Dia sama si abangnya Kalau Sabtu tuh Kalau pagi berenang Lanjut sama Soccer Sepak bola Nah sebetulnya Sepak bolanya itu Dia seminggu Dua kali Si anak-anak Kalau si abang Malah seminggu Tiga kali Jadi hari Senin Rabu Sama Sabtu Nah kalau tiap Sabtu tuh Memang Apa namanya Jadwalnya pertandingan Game Antar tim Antar Antar Kadang kita lawan grup Yang dari Kanbera juga Dan kita sebenarnya udah Bukan termasuk Masuk di wilayah Kanbera ya Kita udah masuk Musat Wells Nah Apa namanya Kalau Nah Jadi karena Sabtu itu Mereka Game Jadi Si Mariam Oh berenang Terus Sepak bola Jadi dia Biasanya puasanya Mulai lunch Jadi dia setengah hari Tapi mulainya Baru lunch time Gitu Nah untuk lebaran Udah persiapan apa aja Kita sebenarnya Gak ada persiapan apa-apa sih Untuk Maksudnya Dalam Dalam artian Apa ya Kayak baju Gitu-gitu ya Gak ada Karena sebenarnya kita tuh Gak ada tradisi Pake baju baru Biasanya juga Pake baju yang udah Udah lama aja Yang udah pernah dipake Dan lagi pula juga Pas lebaran Juga belum tentu Biasanya ya Apalagi pas hari sekolah Ya Tergantung Kalau misalnya Anak-anak ada Assignment Atau ada presentasi Ya Otomatis mereka Gak bisa ikutan Gak bisa ikutan Hari raya Gitu Paling kalau misalnya Pas baru ada open house Baru dateng Biasanya open house Juga pas weekend sih Dengan dubes Yang sekarang Itu Tadinya sih Aku pikirnya Menjahit kebaya Cuman Belum sempet Dan menjahit kebaya Itu sebenarnya Bukan buat lebaran Aku pengen Praktek aja Pengen bikin kebaya Tapi belum sempet aja Kemarin udah sempet Bikin Piyama lagi Buat anak-anak Ya belum Belum kepegang lagi Karena udah keburu Ada pesenan Ini Untuk Kue kering Dan pesenan Menu-menu Lebaran minggu depan Gak berasa banget Ya lebaran itu Aku pikir Tadi ini masih Minggu kedua Puasa Ternyata ya Allah Udah minggu ketiga Gak berasa Ya Alhamdulillah Si untuk anak-anak juga Gak ini juga Mereka Mereka Enjoy-enjoy aja Pas hari-hari pertama aja Mereka berasa Tapi lama-lama juga Udah Udah enjoy Udah Apa namanya Mereka udah bisa Semakin menghargai Menghayati Arti puasa Itu gimana Rasanya Kalau jadi orang yang Labar Maksudnya Kalau jadi Aku suka ingetin mereka ya Kan di Kita di Australia Itu beruntung Kita Hidup Berkecukupan Terus Di orang Apa Anak-anak di negara lain Mereka belum tentu bisa makan Yang Cukup Gitu kan Paling gak Kalian puasa itu Aku ngomong sama anak Paling gak Kalian berpuasa itu kan Berpuasa seharian Tapi paling gak Kalian tau At the end of the day Maghrib time Itu Paling gak Kalian Kalian tuh tau Kalian akan makan Sesuatu Yang enak Kalau Anak-anak lain Belum tentu Seberuntung itu Jadi Yaudah Terus mereka Pas udah Begitu waktunya Buka Biasanya mereka tuh Yang menikmati banget Kalau udah Minum Makan Walaupun kadang aku masak Seadanya Enggak Enggak Aku emang gak Biasain Masak yang terlalu Mewah Enggak terlalu Enggak Biasanya juga Sediain Apa Minuman kayak Apa sih Kayak Bubur manis Kayak gitu Paling yang sering aku sediain tuh Untuk buka Teh Angat Sama Kurma Sama potongan buah Atau kalau pas lagi rajin Aku bikin Minuman dingin Kayak misalnya waktu pernah bikin Kolak pandan Terus pernah juga bikin Apa ya Es buah Kayak gitu Tapi itu juga baru Mungkin baru Selama tiga minggu puasain Kayaknya aku baru bikin tiga kali deh Terus Bikin puding juga pernah Jadi memang aku gak biasain Karena Apa ya Maksudnya Jangan sampai Terus mereka tuh mengharapkan Makanan Makanan-makanan yang 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 di luar Apa sih namanya Kalau di luar Sehari-hari gitu Hanya karena puasa Terus makanan Lebih mewah gitu Enggak Jadi aku gak mau Biasain mereka Seperti itu sih Malah aku pengennya Mereka menghargai Makanan apapun Yang aku masak Mereka mau makan Karena kan Dalam keadaan lapar Makanan apapun Jadi enak Terus apalagi ya Lebaran ini kita gak mudik Kan kemarin Desember Udah ke Indonesia Terus Desember tahun ini juga Enggak kemana-mana Enggak mudik juga Tapi gak tau lagi ya Kalau Rencana berubah Tapi memang Sampai sekarang ini Enggak ada rencana Untuk mudik Terus Ya udah Gitu aja Ya paling itulah Update kita Keluarga Nugraha Selama bulan puasa Kalau buat yang Menungguin vlog Memasak Tungguin aja Dengan sabar Insya Allah Habis lebaran Masak-masak lagi Aku tuh udah penuh banget Jadwalnya Sampai bulan depan Jadi sampai Bulan Apa ini Sekarang belum sampai Bulan Juli Sudah penuh Alhamdulillah Nanti insya Allah Habis itu deh Aku mau masak-masak lagi Kalau misalnya ada yang Ide Mau masak apa Alhamdulillah Jadi tolong aja Tulis di komen Kalau misalnya mau Sorry Broping terus Kalau ada yang mau Apa namanya Minta vlog Masak-masak apa Tulis aja di komen ya Oke Sampai ketemu lagi ya Semoga puasa kalian lancar Dan semoga kita Bisa Bertemu Dengan lebaran Minggu depan Semuanya lancar Insya Allah Dan semoga Semoga ketemu lagi Sama Ramadan Dan berikutnya Dan jangan lupa Jadilah pribadi yang lebih baik Jangan lupa ibadahnya Dibiatkan Apalagi di 10 hari terakhir ini 7 hari terakhir ini malah 7-8 hari terakhir ini Dibiatkan Sayang banget Kalau nggak dipiatkan Bacaan Qur'annya juga Jangan lupa Terus Oke Ya wes Gitu aja Sampai ketemu lagi ya Di lain kesempatan Daaah Oh iya Ini ya Aku mau ceritain Aku tuh dapet Apa namanya Maksudnya Dikasih sama temen Telur Kemarin dapet berapa ya Banyak aja Satu kardus Mungkin disi Isi 20 Pasti 25 telur Ini telurnya gede-gede banget nih Coba lihat Ini telur jumbo Atau ekstra jumbo Terus Di dalamnya tuh Double yolk Jadi kuning telurnya tuh Double-double Jadi coba ya Aku pecah sekarang Lihat Jadi ini nih Dalamnya nih Tuh Kuning-kuning telurnya double Terus ini tadi baru Mecah Dua telur Dapet udah dapat Empat kuning telur Terus ini Yang telur ketiga Jadi ini aku mecah Mau buat Apa namanya Olesan si nastar Sipkan Alhamdulillah banget Alhamdulillah Sipkan